Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Jadwal Korea Philik Woman Volleyball putaran pertama hari ini, Sabtu tanggal 9 November 2024. Serta daftar klasemen, top score, statistik, dan head to head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil pertandingan Megawati dan kawan-kawan di hari Jumat, tanggal 8 November 2024. Dae Jeon Reds Park kalah 1-3 versus Hyundai Hill State, dengan set skor 12-25, 29-27, 22-25, dan 37-39. Berikut hasil pertandingan di hari Kamis, tanggal 7 November 2024. Expressway High Pass kalah 1-3 versus Hongkup Pink Spiders, dengan set skor 20-25, 15-25, 25-23, dan 12-25. Berikut hasil pertandingan Korea Philik Woman Volleyball di hari Rabu, tanggal 6 November 2024. GS Caltech kalah 2-3 versus IBK Altos, dengan set skor 25-21, 27-29, 25-18, 19-25, dan 13-15. Berikut ini klasemen sementara Korea Philik Woman Volleyball. Hongkup Pink Spiders berada di puncak klasemen, dengan koleksi 15 poin. Diikuti Hyundai Hill State pada posisi kedua, dengan 14 poin. Dae Jeon Reds Park di posisi ketiga, dengan 9 poin. IBK Altos di posisi keempat, dengan 7 poin. AI Pepper Savings Bank di posisi kelima, dengan 4 poin. GS Caltech di posisi ke-6, dengan 4 poin. Dan pada posisi ketujuh di tempat di Expressway High Pass, dengan 1 poin. Berikut ini daftar top skor Korea Philik Woman Volleyball. Victoria Dancak berada di puncak top skor, dengan torehan 157 poin. Diikuti Leticia Moma Basoko pada posisi ke-2, dengan 156 poin. Giselle Silva di posisi ke-3, dengan 122 poin. Megawati Hangestri naik ke posisi ke-4, dengan 117 poin. Nehrelin Nikolaova pada posisi ke-5, dengan 108 poin. Selanjutnya pada posisi ke-6 di tempat di Fan Jabu Kilik, dengan 104 poin. Tutku Burcu di posisi ke-7, dengan 104 poin. Kim Yeon Kong di posisi ke-8, dengan 91 poin. Park Jong Ah di posisi ke-9, dengan 84 poin. Dan pada posisi ke-10 di tempat di Hyang Hyo Jin, dengan 78 poin. Berikut jadwal Korea Philik Woman Volleyball putaran pertama hari ini, Sabtu-Tanggal 9 November 2024. I.P. Persevings Bank vs IBK Altos, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini statistik kedua tim sampai dengan saat ini. I.P. Persevings Bank dari 5 kali pertandingan meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan, dengan set 8-12, dan Memolexi 4 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 40,51 persen, serta blocking per set sebesar 2,00. Sedangkan IBK Altos dari 5 kali pertandingan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan, dengan set 10-11, dan Memolexi 7 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 38,48 persen, serta blocking per set sebesar 1,71. Head-to-head 5 pertemuan terakhir I.P. Persevings Bank vs IBK Altos. IBK Altos unggul 5-0 atas I.P. Persevings Bank, dengan skor akhir 3-1, 3-0, 3-0, 3-0, dan 3-2. Selanjutnya jadwal Korea Free League Woman, Minggu tanggal 10 November 2024. GS Caltex vs Expressway High Pass, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir GS Caltex vs Expressway High Pass. Expressway High Pass unggul 3-2 atas GS Caltex, dengan skor akhir 0-3, 3-1, 3-1, 3-0, dan 2-3. Demikian jadwal Korea Free League Woman Volleyball hari ini. Terima kasih dan salam sports.